Supaya kita tidak gampang jadi lupa, apalagi sampai menderita penyakit Alzheimer, kita perlu melakukan latihan-latian atau gerakan-gerakan untuk menstimulasi sel-sel otak kita. Sederhana saja, saya pernah di Tiongkok agak lama waktu itu karena usaha saya, saya belajar dengan banyak orang-orang tua di sana, eh umur 80, umur 90 tahun, kenapa daya ingatnya begitu bagus? Ternyata saya tanya, mereka ada melakukan senam, senam-senam semacam kayak gerakan-gerakan untuk otak, sarap-sarap di otak kita, sederhana saja. Nah, saya waktu di Jepang, saya ada beli alat ini ya, alat ini. Saya waktu itu beli dua supaya bisa dipakai di dua tangan. Teman-teman kelihatan nggak? Ini ada gigi-giginya. Kemudian di sebelahnya giginya lebih kecil ya, kelihatannya lebih kecil ya. Nah, ini giginya lebih kecil, ini giginya lebih besar. Ini barang murah sekali, waktu saya beli di Jepang seharga satu set ini ya, itu cuma 30 ribu uang Indonesia ya, uang Indonesia 30 ribu terbuat dari karet. Nah, kita bisa pakai begitu, kemudian kita sisir-sisir rambut kita. Nah, kalau yang pengalaman saya di Tiongkok itu, orang tua itu dia sisir rambut 300 kali, 200 sampai 300 kali setiap pagi. Nah, sore hari juga bisa melakukan itu lagi, 200 sampai 300 kali. Kalau saya karena ada alat ini, saya sering melakukan sisir-sisir rambut ini. Sisir, saya hitung, saya sih biasanya 200 kali ya, saya hitung begitu. Kalau yang kecil ini, saya pernah tanya sama tokonya, mereka sih bilang untuk pijit-pijit. Pijit-pijit ini, kayak begini. Pijit-pijit. Teman-teman kalau bisa pas lihat barang-barang kayak begitu, atau mungkin bisa cari ya, toko-toko online di Indonesia, misalnya di Tokopedia, atau di Beli-Beli. Boleh beli ini, barang bagus sekali. Ya, ini untuk masas. Nah, kalau yang ini saya untuk sisir. Pak Benny, kalau nggak dapat cari barang ini bagaimana? Bisa juga. Saya juga bisa pakai sisir ini ya, kita ya bisa beli sisir. Sisir plastik aja. Nah, ada juga yang terbuat dari tulang, terbuat dari tulang lebih mahal. Kalau saya beli yang plastik ini, cuma Rp3.000. Ya, murah sekali. Kita sisir-sisir. 200 kali. Sekarang, zaman sudah pakai gel, pakai segala macam perawatan rambut, akhirnya banyak orang yang begitu selesai keramas, apalagi kalau yang laki-laki, sudah malas nyisir. Tapi itu sebenarnya salah. Malas nyisir itu, kita tidak menstimulasi sarap-sarap otak kita. Kalau dengan sisir ini, justru faidahnya banyak. Kita sisir. Satu hari sisir dua kali. 200 kali. 200 kali kita sisir gini ya. Nah, dua kali sehari. Kalau nggak bisa dua kali sehari, satu kali sehari pun boleh. Bagi teman-teman wanita yang rambutnya panjang, ya nggak perlu sisir sampai ke bawah. Sisir di kulit tepalanya aja. Terus kalau tidak mau pakai sisir, bagaimana Pak Benny? Gratis. Kita bisa pakai jari. Jari kita begini juga boleh. Nah, makanya tadi di pembukaan video saya, saya bilang hari ini tip saya gratis ini juga. Langsung kadang-kadang habis begini 200-300 kali jadi keringatan. Jadi semangat. Teman-teman semangat hidup ya. Harus sehat kita. Tiap hari sehat. Ini kita. Hitungannya sendiri. Pasti kita daya ingatnya luar biasa. Teman-teman, kalau kenal kolega di kantor saya boleh tanya. Pak Benny, daya ingatnya luar biasa. Kenapa? Padahal umurnya sudah tinggi eh. Ya, jangan sebut tinggi lah. Lupa kita sama umur kita. Tapi sisir ini pakai tangan pun boleh pakai jari-jari ya. Oke, teman-teman. Ini benar-benar obat Alzheimer terbaik. Memacu semangat kita setiap hari. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe.